Pemirsa evakuasi korban longsor di tebing sedalam 60 meter di Pekalongan, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Korban ditemukan tertimbun material longsor dan bebatuan keluarga bahkan pingsan karena tidak kuasa menahan duka saat jasad korban dibawa ke lokasi. Upaya tim sergabungan menemukan korban tertimbun longsor akhirnya membuahkan hasil. Korban bernama Rali ditemukan tertimbun di dasar tebing setinggi 60 meter. Penemuan jasad korban pencari rumput ini berawal saat seorang anggota tim melihat tangan korban di antara lumpur dan batu. Pencarian korban sempat terhenti karena longsor susulan. Tangis juga keluarga pun tak terbendung saat jasad korban dibawa dari lokasi. Rencananya jasad korban akan dimakamkan usai disemayamkan di rumah duka. Guna mencegah jatuhnya korban, kawasan KPH Pekalongan Timur akan ditutup.